Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi atau Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengungkap wacana baru soal syarat kelulusan mahasiswa perguruan tinggi. Mahasiswa tidak lagi perlu membuat skripsi, disertasi, ataupun tesis, melekan tugas akhir dalam bentuk lain. Tugas akhir bisa berbentuk macam-macam, bisa bentuk prototipe dan proyek, bisa bentuk lainnya, tidak hanya skripsi atau disertasi ujar Nadiem dalam peluncuran Merdeka Belajar episode ke-26. Nadiem mengatakan setiap kepala prodi punya kemerdekaan sendiri dalam menentukan standar capaian kelulusan mahasiswa mereka. Sehingga standar capaian lulusan ini tidak dijabarkan secara rinci lagi di standar nasional pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dapat merumuskan kompetensi sikap dan keterampilan secara terintegrasi. Selama ini, setiap mahasiswa S1 harus membuat skripsi agar lulus jadi sarjana. Demikian pula bagi mahasiswa S2 wajib membuat tesis dan mahasiswa S3 wajib membuat disertasi. Tugas akhir mahasiswa bisa dalam beberapa bentuk, skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya, baik secara individu maupun berkelompok. Untuk program studi S1 atau sarjana terapan yang sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek atau bentuk lainnya yang sejenis, maka tugas akhir dapat dihapus atau tidak lagi bersifat wajib. Jika pada saat proses akreditasi prodi kemudian masalah skripsi ini menjadi perhatian oleh badan akreditasi, kampus boleh membawa argumennya sendiri apabila waktu kuliah mahasiswa selama 3,5 tahun sudah sangat tepat untuk menggantikan skripsi. Ia mencontohkan program kampus merdeka dan kedai reka yang diluncurkan pada 2020. Program ini berhasil mengajak ratusan ribu mahasiswa serta dosen bisa bergerak luas dan adaptif. Sehingga dengan bebasnya tugas akhir bagi S1 dan kelonggaran jurnal bagi S2 maupun S3 bisa sejalan dengan program yang ada. Ada pun jika program studi sarjana atau sarjana terapan sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek atau bentuk lain yang sejenis, maka tugas akhirnya dapat dihapus atau tidak lagi bersifat wajib. Sementara itu, mahasiswa program magister atau magister terapan dan dokter atau dokter terapan wajib diberikan tugas akhir, namun tidak perlu diterbitkan di jurnal. Aturan ini membuka berbagai opsi bagi perguruan tinggi untuk menentukan penilaian terhadap mahasiswa. Selain beban dari segi waktu, sebetulnya hal ini menghambat mahasiswa dan perguruan tinggi bisa bergerak luas, merancang proses dan bentuk pembelajaran sesuai kebutuhan keilmuan dan perkembangan teknologi.